Hai assalamualaikum halo guys kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bakso urat bakso ini enak banget ya guys untuk resep bakso urat ini bisa dijadikan ide jualannya kalau pengen tahu cara membuatnya serta resepnya simak terus ya videonya selamat menonton ini dia bahan-bahannya ini hasil setelah digilingnya saya ginkah di pasar seperti ini ya cara membentuk bakso ukuran besar kita celukan sendok ke air panas terus kita ambil bakso yang sudah terbentuk ini ya terus langsung taruh di air panas kalau yang ini ini cara membuat bakso yang ukuran kecil ya caranya sama celukan sendok di air panas terus kita berat-beratkan bakso seperti ini ya ini yang ukuran kecil terus taruh di air panas lagi untuk airnya jangan terlalu mendidih ya cuciannya agar bakso nya nanti bagus ya pastikan cuci tangan terlebih dahulu dan habisi ya ini bakso yang sudah saya bentuk tadi ya seperti ini hasilnya kita tunggu sampai mendidih ya ini airnya sudah mendidih ya kita tunggu baksonya sampai mengapung karena itu tandanya baksonya sudah matang ini baksonya sudah matang ya tandanya kalau sudah matang baksonya itu mengapung seperti ini dan baksonya siap kita angkat seperti ini ya hasilnya setelah itu kita akan membuat kuah baksonya ini bahan-bahan untuk membuat kuah baksonya ya ini saya menggunakan tulang sapi atau balungan sapi untuk hasil yang lebih mantap dan enak itu gunakan sadung lamor atau tetelan sapi ya berhubung suami saya tidak terlalu suka yang berlemak jadi dia minta cuma pakai tulangan sapi seperti ini ya itu sesuai selera masing-masing ya untuk bawang putihnya tadi saya haluskan ya terus saya tumis sampai harum setelah itu masukkan semua bumbu ke dalam kuah kaldu kasih garam gula dan msg untuk msg itu optional ya karena sebagian orang ada yang suka ada yang enggak dalam penggunaan msg terakhir masukkan lada buku setelah itu didihkan dan ini dia kuah baksonya sudah matang untuk pembuatan kuah bakso sesuai selera ya mau menggunakan tulang sapi atau balungan sapi juga bisa atau menggunakan sandung lamor atau tetelan sapi itu menurut saya rasanya lebih mantap ya maksudnya sudah jadi siap gini mati seperti ini ya hasil akhirnya ini rasanya enak banget ya Bunda 4 seurat rasa super mantap resep ini wajib dicoba ya Bunda untuk rasa tidak diragukan lagi pasti enak selamat mencoba ya Bunda semoga berhasil jangan lupa like subscribe share dan comment terima kasih assalamualaikum